selamat menikmati salam sejahtera buat kita semua apa kabar hari ini semoga senang kita sehat ya Reza ucapkan selamat tahun baru buat semuanya semoga di tahun yang baru ini di tahun 2022 kita menjadi semakin baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya dan yang sudah kita lawati ya sudah lah ya kalian sudah melakukan yang terbaik sudah semoga semuanya juga senantian sehat dan dalam lindungan Tuhan aduh senang sekali nih sore hari ini Reza langsung lah dari sawangan Depok warga Depok mana nih suaranya nih sebelum Reza memulai acara sore hari ini acara apa sih yang pasti acara masak-masak karena ini gak mungkin acara makan-makan karena masak dulu baru makan Reza mau sapa-sapa dulu nih buat semuanya nih boleh dong yuk absen disini kasih tau dari kota mana kalau misalkan mau titip salam juga boleh kapan lagi acara live cooking boleh titip salam ya kan sore hari ini adalah live terakhir kita sedih dan terakhir live terakhir kolaborasi antara masukan Indonesia dan juga lulu di tahun 2021 rangkaian kemarin ya dan ini adalah terakhir jadi di awal tahun 2022 kita masih live nih menemani semuanya tunggu ini sinyal kok rada anget-angetan ya yaudah lah ya boleh yang mau nyapa boleh dari kota mana sebutin Reza juga mau sapa semuanya di seluruh Indonesia dan juga mams halo food lovers dan juga mams semoga senangnya sehat ya halo hanya gak sehat dari kota mana dari kota mana nih oh dari Jakarta dari Bogor dari Surabaya oh dari mana lagi nih dari Bali dari mana lagi boleh sebutin kotanya aduh seneng banget nih ya sore hari ini Reza ditemani semua orang dari seluruh penjuru Indonesia tuh gimana tahun baruannya kemarin seru kan ya oke daripada Reza berlama-lama nih ya Reza mau kasih tau dulu nih di sore hari ini masih berlaku loh promo Korean Fair kolaborasi antara masukan Indonesia dan juga lulu dari tanggal 23 Desember sampai tanggal 5 Januari jadi jangan lupa kalian mampir ke lulu terdekat di kotamu di rumah kamu dan borong semuanya karena banyak banget promo-promo yang bisa kalian dapet dapetin wah ada wah ada banyak banget deh ada topoki ada saus kemudian juga ada gim wah lagi diskon gede-gedean jangan lupa jangan sampai ketinggalan terus juga ikuti live-nya karena selama 60 menit berdepan Reza akan ditemani oleh best friend Reza yang baru wah yang sudah dua kali menemani juga nih akan masak masakan yang enak banget sampai lapar nggak tahan berbahan dasar saus bulgogi dan juga saus jabjek aduh ada apa aja sih nanti juga boleh ya kalau mau nanya-nanya jangan sampai ketinggalan mumpung masih ada disini oke supaya tidak berlama-lama lagi supaya nggak di demo-demo lagi Reza panggilin aja ya syams kesayangan kita sehari hari ini udah menemani kita dari kemarin dari timur ke barat ke selatan nah kita muter-muter kayak mencari kita suci kita banggilin aja di mana kamu ada dong disini ini sebenarnya cuma cuma kayak gini-gini tidak juga saya kan anaknya anak alam sekarang oh anak alamnya iya karena dari pas berlibur saya mendapat inspirasi baru dalam memasak olahan-olahan bumbu yang sudah diciptakan dengan masukan oke berarti harus berlibur dulu iya dong kalau kata anak sekarang harus apa bahasanya apa harus represi harus healing 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 anak yang harus healing 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 liburan healing pasti liburan macet pulang pusing tahun baru kebetulan saya diberikan rejeki dan kesehatan kita ada manggung tetap menghibur masyarakat tapi dengan sesuai protokol kesehatan sama seperti hari ini sebelum kita melakukan live kita juga sudah melakukan sesuai protokol kesehatan sudah sehat juga kita dalam keadaan sehat amin 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 semoga putra saya juga masih di rumah juga selalu senang sehat ya betul sekali ini saya melihat di depan ini banyak banget ornamen-ornamen oke bahan-bahannya ini masuk apa sih masakan pertama itu sebenarnya kan bulgogi tapi kan bulgogi kali ini saya memadukan dengan sedikit fusion sebenarnya pakai bahan cuma saya pakainya roti tortilla kalau orang bila kenanya itu kayak burrito bukan ace juga lebih kayak kita mix daging bulgogi dibungkus oleh tortilla sama sedikit condiment-condiment kalau kita lihat dari resepnya kan awalnya bang kenapa langsung kepikiran ke tortilla karena kita harus berpikiran cepat kayaknya terlalu kayak mainstream banget pokoknya pengen yang anti mainstream gitu ya ini kan kayak tahun baru semangat baru yang berbeda oke boleh dijelasin dulu oke kita sudah menyiapkan sebelumnya terima kasih untuk lulu juga sudah memberikan bahan baku yang luar biasa saya gak bawa bahan baku yang luar biasa saya gak bawa bahan baku yang luar biasa semua gua mempersiapkan king buat suki buat teman-teman prime dia udah dipotong aman ya aman ya harga juga aman dan bersahabat ya pas sama bersahabat bumbunya juga simple banget gampang cuman pake saus bulgogi aja bulgogi jalan ninja saya sedikit wijen dari kemarin selalu memakai wijen apa sih ada cerita sendiri dengan minyak wijen kan minyak wijen itu salah satu bumbu masakan kunci dari masakan masakan asya bener banget karena kita berhubungan dengan bulgogi dengan teriyaki wijen itu salah satu kunci utama sih sebenarnya aromanya makin naik ya exactly itu dia betul jadi nih tadi dengan saus bulgogi aja terus ditambahin dengan minyak hujan apalagi terus tadi set garam merica secukupnya margarin simple ya buat yang dirumah yang lagi mager juga tapi pengen tetap merasakan gue pengen coba-coba sedikit tinggal datang ke lulu tinggal langsung belanja-belanja apalagi sekarang lagi ada promo nih dari tanggal 23 Desember saat ini sampai tanggal 5 Januari banyak banget promo tinggal 2 hari lagi dong ya iya tinggal 2 hari lagi tapi gak apa-apa langsung aja dateng dan diborong karena nih ya saus yang separate cika dipakai nih si saus bulgogi cash 260 gram itu harganya cuma 11.900 berharga nomor 16.000 cuma 12.000 kembali kembali 100 ini kaum diskon diskonan ini seneng banget ini sambil masak ya iya silahkan 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 kalau misalkan ada yang mau nanya juga silahkan ya nah sambil saya riski masak-masak goyang-goyang ya Reza juga mau ngasih tau kalau tadi saya miski pakai saus bulgogi dari memasuk ke Indonesia kebetulan nih saus bulgogi ini baru launching di tahun ini nih tahun 2021 mentah-mentah baru beberapa hari gitu ya jadi dari awal tahun dia udah hadir jadi dia termasuk keluarga ASEAN SAUSERIS dengan menghadirkan cita rata khas Asia Korea ke dalam rumah betul sekali dan halo itu yang paling penting oh iya bener karena selain kita yang ngerti ya maksudnya selain enak terjangkau dan salah terpenting adalah jadi aman dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan betul karena masyarakat Indonesia kan tentunya mayoritas juga muslim yang kadang juga bingung mau cari bahan makanan apa pengennya sih yang enak-enak gitu kan saus-saus Asia tapi kadang dicarinya tuh enggak halal gitu tapi tenang aja masyarakat Indonesia sudah menghadirkan saus-saus khas Asia Korea yang halal ada saus bulgogi saus teriaki saus tofoki dan juga saus jam-jeng yang bisa kalian konsumsi ramah aman untuk keluarga tau ada yang nanya nih chef mungkin kemarin dia belum ikut ya karena kita udah pernah jelasin kenapa sih chef suka banget pakai mentega pertama mentega itu kalau untuk ke panggang-panggangan dia lebih aman untuk tubuh ya dibanding minyak-minyakan apalagi kalau pakai minyak yang biasa oke mentega itu lebih rendah lemak sebenarnya sebenarnya ya sebenarnya tapi sebenarnya tergantung selera juga ya pakai minyak juga boleh kalau pun mau pakai minyak juga nggak apa-apa ya food lover dan juga moms di rumah ya betul-betul pakai mentega biasanya tapi memang chef risk ini idolanya pakai mentega ya itu mentega ya itu senang sih selera sih tapi memang lebih ini ya kalau dari tes juga dia lebih gurus benar-benar kita kayak grill-giru kayak gini tuh tuh ya ceket oh ya ceket oke serviski sambil serviski membolak-balikan nih ya Reza mau ngasih tau nih buat kalian yang lagi mager di rumah mungkin malas keluar rumah atau mungkin lagi nggak enak badan lagi sakit semoga lekas sembuh dan mau belajar di lulu tenang aja kalian nggak perlu khawatir karena lukuk akan membantu kalau belanjaan kalian mau tau nggak mau tau aja mau tau banget mau tau banget oke kita kasih tau deh omong ada disini caranya gampang banget nanti kalian tinggal WhatsApp aja sesuai dengan lulu yang mau kalian tuju nih mau belanja dimana itu kan ada banyak ya ada lulu BS dia ada capung ada depok tinggal pilih tuh mau belanja dimana tinggal check aja di Instagramnya tuh oke langsung kalian ketik permintaan kalian mau belanja apa aja langsung sebutin aja nanti mimin yang baik hati akan segera membantu mimin-miminnya lulu dong iya mimin-miminnya lulu bukan main lulu tapi lulu iya iya saya lagi lalu-lalu nyanyi sebenarnya sih saya sengaja gitu biar nggak tetep banget nah langsung aja nanti jangan lupa check out peranjangnya jadi jangan cuma nanya-nanya aja tapi ya nggak ini ya nggak dibeli ya nanti miminnya baper gitu ditanyain mulu tapi nggak dijawab gitu kan pesel itu namanya curhat lagi ada yang di cuman whatsapp nggak dibalas curhat lagi kasih tau lulu kasihan miminnya udah stand by gitu kan pokoknya gitu ya yang mager tenang aja kalian juga masih bisa mendapatkan kodak-kodak dan yang masukkan Indonesia tentunya di lulu happy market dan Riza juga mau ngasih tau nih promonya ada pas Jessica banyak banget selama tanggal 23 Desember sampai tanggal 5 Januari promonya itu ada RPC topoki beli 2 cuma 25 ribuan aja RPC baru itu redditukuk redditukuk bener jadi dimasaknya cuma 5 menit kita rasa Korea dalam 5 menit kapan lagi masak topoki 5 menit harganya 2 biji cuma 25 ribu cuma bungkus 25 ribu berapa nah terus tadi saus bulgogi dan teriyaki harganya cuma 11.900 jadi harga normal 16.500 terus juga ada RPC jam jay itu harganya cuma 13.000 kembali 102 bungkus normalnya itu sekitar 9.000 jadi kita diskan jadi 6.500 saja terus ada daily saus jam dan juga topoki 2 biji cuma 10.000 satunya cuma 5.000 makanya ini Reza mau kasih tau semuanya biar semuanya pada berajak biar semuanya pada datang ke lulu ayo buluan sebelum kehabisan promonya tinggal 2 hari lagi guys tinggal 2 hari lagi tinggal 2 hari lagi tinggal 2 hari lagi tinggal 2 hari lagi oh my god kenapa lo ngerasa kayak aduh 2 hari lagi udah selesai enggak gue tuh sedih banget gila loh kenapa apalagi nih hari ke air kita masuk oh iya tapi nanti bisa ketemu lagi dong insya Allah amin 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 ini saya langsung turun ke dagingnya ya ini mungkin kalau dia mau nanya-nanya silahkan ya sambil selesinya masak-masak maaf nih Reza gak bisa baca informen kayak biasanya ini sizzling banget tinggal di ghosting bisa saya untuk kondimennya pakai apa aja oh mungkin tadi agak lewatan pejuang singal semangat ya tetap semangat nah dan jangan menyerah hang hang oh iya iya ini yang nyala gue apa ya Pak Cui pakai yang udah disiapin mama suka gak terlalu banyak di otak atik coba gue campurin saus beloginya terus campurin air dikit biar dia gak terlalu kental sama tambah garam sama merica udah simple ya dan sebenarnya sebenarnya kalaupun dimarinasi sama saus beloginya doang juga udah cukup ya saya hanya mau makan sedikit sesuai selera sesuai selera aja ya chef ini makanannya seperti kebab gak chef berasa di timur tengah nah kalau kebab kan itu kan baginya ya gue mau menimbal dia jadi dia tapi ini apa apa sih itu dari setiap pertama gue gak gak aja jadi kalau misalkan dibilangin kebab kebab kan tuh dagingnya kayak di grill terus cuman dibiarin kayak biar dimatengin sebentar kalau daging ini kan daging beneran saus bulgogi habis di grill ini mungkin lebih kebab ini lebih kayak toki lah kayak masakan mekipo mekipon karena saya juga akan menggunakan jurut nipis jarang kan ini kalau boleh tahu tadi marinasinya berapa lama marinasinya bentar doang cuma 15 menit oh cuman banget ya iya karena kan sausnya mama suka itu ready to cook bener sepat meresap juga ya dan dengan paduan bumbu-bumbu yang berkualitas lainnya ada empat pilihan kemudian juga ada ekstrak pir dan nanas di dalamnya sehingga saus bulgogi mama suka ini memberikan rasa gurih manis segar rasanya enak deh manis-manis gitu kayak aku yes chef kalau dagingnya diganti pakai koronet bisa gak sih chef eh tapi bisa-bisa aja tapi kalau lagi campur itu tapi kalau dikasih kasih koronet gimana rendam di saus bulgogi tapi bisa-bisa aja bukan direndam kali ya kayak dicampur aja gitu kalau ya chef ya di koronet koronet kan juga harus sambil mikir sambil membayangkan gitu bagi koronet kubayangkan daging koronet itu oh sekarang gua tahu lu ambil lagu orang lu ganti liriknya oh gitu kuncinya nah kalau ini gua tahu lagu siapa tuh siapa hari lakas lu dong ketahuan umurnya ayo siapa-siapa lu kan bukan ketahuan umur wapasannya lu oh baik chef kenapa harus pakai daging slice ya kenapa harus pakai daging slice karena kan kalau daging slice itu buat bakar-bakaran itu lebih cepat meresap ya gak butuh effort yang lama apalagi juga ini kan dikombinasikan dengan tortilla ya gak mungkin kalau kita kasih dagingnya ini deh 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 iya daging rendang sirloin iya deh deh anak tuh bunda susah melipatnya iya tapi kalau mungkin tadi gua udah mikir kalau bikin daging koronet mungkin dipikir kayak pengen peti kayak burger gitu oh iya dijadiin burger gitu bisa kali ya burger bulgogi bisa juga kreasi jadi mamasutnya itu memberikan kelepasan untuk berkreasi susah selera bener banget sesuai dengan tag lainnya nih ya hidupkan chef dalam dirimu jadi siapapun bisa jadi chef siapapun bisa masak-masakan yang berkualitas cukup dengan bumbu-bumbu dari mamasut Indonesia iya saya Rizky saya mau cerita nih mungkin dari cerita saya nanti akan jadi jawaban quiz kita hari ini apa itu silahkan saya baik ya saya Rizky udah tau belum mamasut Indonesia itu hadir di tengah-tengah keluarga Indonesia sesuai tahun 2001 wow jadi udah lama ya 2001 belum pengen omong dan dari tahun 2001 ini masukan Indonesia menghadirkan produk-produk yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia berbagai varian banyak banget dari tepung yang sering chef Rizky pakai cerita-cerita ya sering banget pakai tepungnya kemudian juga pakai dressing dressing dari kita nih disini juga banyak disana juga banyak dressing dari yang suka ada mayonnaise kemudian juga ada saus-sautan kemudian ada gim apa yang dikenal dengan rumput laut gim itu bahasa Korea dan ada kejutannya nih tahun ini gim dari masuk Indonesia itu udah 10 tahun 10 tahun dan itu terbukti dia bertahan begitu lama karena penikmatnya banyak banget penikmatnya banyak banget dan gim dari masuk Indonesia ini juga snack yang sehat jadi saya risih gak perlu khawatir kalau lagi nyemil gak perlu takut kolesterol karena kaya serat dan juga mengandung vitamin B atau vitamin E dan juga vitamin-vitamin lainnya oke cuman lagi ngambil sehat dan enak cuma dimasukkan misalkan dan harganya terjangkau kan harganya terjangkau murca terus juga ada saus-sausan nih ya yang terbaru ada siang saus seris dan juga ada ready to cook yang paling baru yang kemarin kita masuk bareng-bareng ada ready to cook topokin dan juga ada ready to cook jaget oke guys ini nambahin sedikit sayur-sayuran dan ini selain sehat saya belinya di dulu jadi bisa kelihatan iya bener-bener kelihatan segar banget ya ini ada ada wortel ada kubis ada ada kaosko yang ungu terus ada paprika ada paprika eh ada nanya lagi nih chef menunya bisa untuk anak-anak bisa bisa banget dong terutama anak-anak yang males makan sayur bener banget nih bunda ya ini trik banget nih ya buat anak-anak yang susah makan sayur kita bisa kasih sayuran yang warna-warni dikombinasikan dengan daging dan juga mungkin yang lain-lainnya ya ayam seperti itu ya jadi dia juga dari situ bisa merasakan nikmatnya nih sayuran nih betul bukan cuma anak-anak sih saya juga sebenarnya gak ada susah bukan gak mau susah kalau saya malah sayur lovers dimana-mana makan harus ada sayur sayur itu buat saya tuh pilihan enak tahu ya saya tahu tapi kan itu dia saya susah bukan tidak ingin saya susah siapa dananya lagi kalau misalkan tadi dagingnya diganti sama daging ayam daging sapi diganti sama daging ayam boleh kan boleh-boleh boleh banget ya jadi kan ada beberapa beberapa teman-teman kita yang gak makan sapi iya gak makan sapi mungkin juga ada susah kepercayaan juga dia gak makan gitu ya betul tapi tapi dipastikan saya udah terima kasih banyak oke terima kasih banyak buat food lover dan juga buat maaf yang udah ikut serta live kita sore hari ini maaf banget ternyata gak bisa bacain komennya atau salam-salamnya satu persatu karena aku bilang tadi sinyal lagi ghosting banget kamu kamu selain kamu selain pasangan kamu sinyal juga ghosting kamu emang hidup kamu kayak sering ghosting kayak ya sedih banget hidup aku sinyal aja ghosting dia loh guys sinyal loh yang tidak punya konti dalam hidup di ghosting sedih banget gitu drama ya mohon maaf ya chef yes soal 10 gogi bisa diaplikasikan dengan bahan apa aja oh banyak ya chef ya bisa terutama yang berbahan dasar daging-dagingan daging-dagingan kalau untuk siput-siputan sih jujur saya belum nyoba ya tapi tidak menurut kemungkinan kalau teman-teman kita kudang bisa teksturnya agak sedikit gas aku pernah masak tuh ya dan juga bahkan untuk sayur-sayuran itu juga bisa tuh chef padahal kan kita suka tumis-tumisan ya kalau biasanya mungkin lebih sering orang tumis sayuran dengan sausnya si saus teriyaki iya cuman kita bisa juga tumis-tumisan dengan si saus bulbogi karena saya juga sering tuh jadi kalau si saus bulbogi ini rasanya lebih ke manis, gurih, dan segar gitu rasanya nanti bisa udah siap dengan teriyaki ya wah ini udah gini ya wah ini sauriski cepet banget masaknya karena ini semanganya gue gak sabar mau nih ini cuman 6.15 gak sampai 56 menit jadi kayak di rumah bener loh cuma banget terus oh ini lagi nih chef ini pertanyaan wow chef lebih suka saus bulbogi teriyaki atau hot lava manis yang gurih atau yang pedas hot lava aduh teman-teman di kemarin kita di slide terus ada ayam waktu itu gue habis grill grillnya hot lava semuanya ribut-ributan merebutkan karena serviski sudah terbiasa dengan pedasnya ini ya komen netizen dan pemenang pusatnya ini harus wajib untuk Instagramnya memasuk Indonesia dan juga lulu store Indonesia jadi kalau bisa kalian menang tapi kali ini nih ya terus kalian gak follow ya mohon maaf mohon maaf ya gak bisa gitu guys gak bisa kayak gitu kita temannya harus lucu guys kalian harus follow guys gak boleh kayak gitu guys ini sebenarnya udah jadi wah cukup sekali sangat simple cuman kayak nge-rapping sebentar aja oke oke saya bantu dibungkusin tenang aja ini udah kayak kayak masakan-masakan Meksiko pada umumnya yes yes tadaaa eh saya belum plating mohon maaf tapi kita gak kalau ini kan gak terlalu foto plating ya jadi pengen banget mau nyobain gitu saya pengen liatin adonan luarnya pertama kita daily sauce sauce bulgogi bahannya ada big bulgogi grill with tortilla suara kita break bentar dulu kasih pasangan ya zo Terima kasih. 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 ngurih Congratulasi ngurih Congratulasi nengsi G724 itu kayaknya nama komplek dia kalau lagi G724 gerakan 7 sehat 24 hari asal asal gerakan 724 hari dan jawabannya tadi saya mengkombinasikan dengan mie telur betul dengan nasi dengan sohut ataupun dengan biru betul sekali dua bungkus cuma Rp10.000 akhirnya kalau satu harga Rp5.000 goceng bahkan sekarang itu sama menghargakan dengan harga telur ayam bener telur ayam sekarang lagi naik guys ibu-ibu tahu banget makanan khas korea iya cuman Rp5.000 nah pertanyaan selanjutnya Oke Hai sebutkan varian delisao-sao jarje yang tadi dipakai seleski di menu kedua apa tuh sebutkan Oke iklan dulu tidak masyarakat di Zoom Zoom itu Anda diam kamera yang maju jangan lu yang maju-maju kamu kameranya diam jadi saya musti maju Oh inisiatif Zoom ya inisiatif ya tapi inisiatif sama yang si itu ada bisa siapa yang si itu terakhir yang terakhir di ghosting ini Mbak Gosting ah itu gimik doang oh gimik nanti curhat lagi abis ini lu lihat enak aja nih beberapa menit terakhir udah curhat nih kenapa pelaksunya jangan membuka kartu saya disini Oke sudah ada bapak menangnya steve Oke sambil mendukung pemenangnya ya Ricky boleh diceritain dong Gimana sih tadi, kan tadi katanya lagi liburan terus dapet inspirasi Terus waktu dapet menu, terus waktu dapet produk-produk dari Mama Suka Indonesia itu gimana perasaannya Kan biasanya katanya lebih sering pake tepungnya ya Terus sekarang dapet produk-produk lain, ada dressing, ada isok, ada RPC Gimana tuh pendapatnya? Sebenarnya saya bukan pengguna baru Mama Suka, karena bisnis keluarga saya juga ada Sering menggunakan banyak tepung-tepung Tahu ada varian dari sos, ternyata dan begitu coba Itu bener-beneran loh, sangat mempermudah kita Bahkan yang baru belajar masak atau pengen masak, itu sangat mempermudah Tinggal baik lagi ya, namanya masakan ada sedikit asin, ada sedikit itu, latihan aja Jangan menyerah ya Betul sekali, dan Mama Suka itu mempermudah kita Jadi kita gak perlu lagi untuk membeli bahan-bahan campuran, tinggal nambahin sedikit Bener banget, karena di dalam produk-produk sendiri juga udah pas nih ya Pandungan perempannya, pandungan bumbu-bumbu lainnya Jadi sebenarnya gak perlu ditambah apapun, tergantung selain aja Dan satu yang paling penting, mohon maaf Semua produknya sudah halal Iya bener banget, sudah halal, jadi gak perlu khawatir lagi Ya kita sebutin nih pemenangnya nih Bama menung pertama, ada Lika Pratwi Selamat Selamat Ada Gery Nah kita tentu itu Gery atau Gari Gery Gery Bacanya Gery Oke Gery Bacanya Gery jangan gari dong Ya mohon maaf Kita kan sesuai penyebutan mulut KBBI yang tepat Oke baik pak Gari Oke The last question Oke Pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Yes Ini dia sambil nyari-nyari Kakak lulu bagaimana perasaan anda satu jam berdiri? Apa kabar? Pola-pala kakak lulu Ini pertanyaan gampang banget Oke Gampang pak Berapa? Tanggal berapa? Hari lahirnya Riza Eh kenapa Kenapa masalah keluarga lu ikut-ikutan netizen? Pertanyaan terakhir Itu juga kakak usah Itu juga kakak usah Aduh nanti saya promo sendiri ini lagi In live Oh my god Video ini Tidak apa-apa Kalau contekannya oke Oke Sabut Gak Oh bukan Tidak perlu dipikung lagi pertanyaannya Siap Hari ini Yes Adalah hari Adalah Hari Senin kan Hari Senin kan Hari ini kan Gintas Tidak perlu Tidak Hari ini Ini bener-bener Kau gak apa-apa Kau ini bener Kau punya gak pernah Kau suka sekalian Serius Serius Sekarang lebih ada pasien ya Ini pertanyaan terakhirnya Oke Hari ini dia lakukan Kau punya sekandosia Diadakan di Store mana Aduh 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 Gampang banget Kemarin kita awal Di capung Terus best day Yang ikutin kan Sudah ada di Siapa pemenangnya Kamu yang jadi Suara Oh iklan dulu Iklan dulu Sebentar Sekarang kayaknya dia tahu Kita nyanyi Sembilan Oke Siap Ini sudah dapat Ini akan Ini akan Terakhir Waduh Ini kayaknya Nama susah Baik Susah Pak Pak Sama dengan Dua Oke Ini dia Sudah ada Oh Yang pertama Beti Underscore Mak Mariah So Congratulations Dan yang kedua Dan yang kedua Adakah J Dot Rai Catur Eh gini dong Kan tadi itu Ari Bacanya Ini bacanya R Rai Catur Anak Rai Catur Bukan Rai Rai Suka-suka Lu beneran Kita kasih tahu dulu Dan jawaban Kali ini Kita Rai Luluh Terima kasih Sudah station Di sini Terima kasih Terima kasih Baru riski Baru dari belakang Betul Dan Saya tidak Ternas ini adalah Menjadi Terakhir Untuk Laki bersama Masukup Terima kasih Kesempatan yang Luar biasa Terima kasih Atas waktunya Atas menu-menunya Terima kasih Atas ilmu-ilmu Dan juga TSI-TSC-nya Kita ever Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Pada Ruluser Yang sudah memberikan Ketempatan Kepada Kita berkolaborasi Terima kasih Terima kasih Buat para Foodlovers Dan juga Buat para Mangsir Yang sudah Setia Mengikuti Live Cooking Kita Selamat Salah Salah Sekali Lagi Jangan lupa Rikup Di rumah Jangan lupa Ikuti Dari tanggal 23 Deteber Sampai tanggal 5 Jangan lupa 2 hari lagi Sekali lagi Selamat tahun baru 2022 Selamat tahun baru Selamat tinggal 2021 Kita juga Macam kenangannya Betul 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 Tetap Semangat Dan nantikan Live Kita Selanjutnya Pokoknya Staysio Jangan kemana-mana Sekarang lagi Terima Masih Terima 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima 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 Terima